Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai WhatsApp Web. WhatsApp Web yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mendownload file, video, atau gambar ke dalam PC atau laptop kita. Pasti teman-teman yang belum tahu akan kedingungan bukan? Oke, langsung saja saya akan contohkan bagaimana mendownload sebuah file, video, atau gambar tersebut. Pertama-tama, kita buka dulu browsernya teman-teman. Setelah kita buka, lalu kita pilih gambar yang akan kita download. Oke, kita contohkan gambar yang ini ya teman-teman ya. Kita unduh. Nah, di sini ada langsung pilihannya teman-teman. Kita tes ya, untuk file gambar ini. Nah, setelah kita download ya teman-teman, lagi jalan sebelah kiri bawah ini. Oke, untuk melihat file-nya kita klik aja sini. Nah, ini akan sudah muncul ya, berarti sudah di-download teman-teman. Oke, lalu bagaimana caranya kalau untuk mendownload sebuah video teman-teman? Pasti teman-teman agak bingung juga kan? Karena di pilihan sini tidak ada pilihan untuk unduh atau download. Lalu bagaimana caranya? Oke, langsung saya ajarkan ya teman-teman. Teman-teman cukup jalankan videonya tersebut dahulu. Lalu kita kecilkan dulu suaranya nih, kita matikan supaya nggak bersik. Nah, di sini ada unduhan nih, lambang unduhan nih teman-teman. Nah, dia akan berubah menjadi hitam setelah videonya selesai dijalankan atau setelah selesai di-download. Ternyata ini progresnya masih jalan nih teman-teman. Dia belum berubah nih, masih abu-abu. Nah, ini selesai. Walaupun videonya belum selesai kita jalankan, tetapi dia sudah berhasil diunduh. Maka video tersebut sudah bisa kita unduh. Kita bisa unduh juga di sini atau dari sininya teman-teman. Sekarang sini udah ada nih teman-teman. Nah, lalu baru kita bisa download video tersebut. Kita coba ya teman-teman ya. Kita unduh ya videonya. Oke, nah sudah jalan. Kita coba buka ya teman-teman. Paling sudah kita unduh tersebut. Nah, kira-kira demikian teman-teman videonya. Oke, terus bagaimana nih kalau ada sebuah file kiriman berupa PDF atau dokumen Microsoft Word atau Microsoft Excel, bagaimana? Nah, kalau untuk pengiriman sebuah file berupa file Excel atau PDF, sama caranya teman-teman. Kita klik di sini. Apabila tidak ada, kalian bisa langsung aja klik di sini nih teman-teman. Unduh langsung nih. Nah, dia akan langsung mengunduh nih teman-teman sebelah sini nih. Bisa lihat kan? Lalu kalian bisa buka file tersebut. Untuk kita cek. Nah, sudah berhasil dibuka nih teman-teman file-nya. Oke, teman-teman. Kira-kira demikian untuk tutorial cara mendownload sebuah file, video, atau gambar di WhatsApp Web. Apabila ada kalian yang belum mengerti, bisa tinggalkan komentar di tutorial Bertus. Terima kasih. Semoga ini dapat membantu teman-teman untuk lebih banyak lagi belajar di dunia komputer terlebih internet. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax